Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena tabeluhuni salawat kalian itu datang sampai kepadaku salawatnya nyampe salawatnya nyampe ditanya sama malaikat eh salawat kamu dari mana gitu ditanya malaikat salawat dari dari mana yang jawab langsung bukunya malaikat jadi seperti gini ya ini agak gak enak tapi harus diterangkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwasannya di tempat peristirahatan Nabi Muhammad SAW disitu disiapkan malaikat khusus yang diberi nama seluruh makhluknya Allah Ta'ala baik yang sudah lahir maupun yang akan lahir yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia semua ada daftar namanya tersebut gak ada yang luput gak ada yang luput makanya kalau ngasih nama anak ngasih nama yang baik kalau ngasih nama anak nama yang baik nanti di akhirat itu orang akan dipanggil dengan namanya masing-masing jadi nanti kalau saya dipanggil Naufal kan ya rojok gagah Naufal bin Muhammad menyenangkan tapi kalau namanya setan ngeri itu ya itu malaikatnya rojok gemes dikit gak gemes nama yang bagus karena nanti akan dipanggil jangan sampai nanti kita malu di hari kiamat dan kalau kita solawat itu solawat itu seperti gini loh pernah kirim pesan di whatsapp pernah tuh pernah ya orang kalau kirim pesan di whatsapp kalau nomernya sudah disimpen nomernya sudah disimpen klunting sesuai dengan lagunya masing-masing ada yang klunting ada yang ada yang macem-macem tuh ya suara notifikasinya itu nah itu muncul notifikasi kalau namanya sudah disimpen langsung akan muncul klunting itu namanya siapa betul-betul nah jenengan anda semua itu kalau solawat pada Nabi Muhammad itu langsung di handphonenya malaikat muncul klunting keluar solawatnya apa namanya yang solawat siapa bapaknya namanya siapa solawatnya dari mana databasenya lengkap jam berapa solawatnya bersama siapa solawatnya lengkap terus malaikatnya ngomong ya Rasulullah ini ada solawat dari Fulan anaknya Fulan ada solawat dari Fulan anaknya Fulan bayangkan baru saja ini databasenya malaikat itu kuneng-kuneng-kuneng masalah tapi teknologi langit yang gak begitu kalau kita bayangkan tuh sibuknya ini gak mandi karena bukan cuman kita seluruh jagat raya apalagi kita manggil-manggil ya ya Nabi salamu alaika kita manggil assalamu alaik asgal nanti jelek kedukuran aku assalamu alaik kebandingan saya sukanya agak tinggi yang lanjutkan biar alimakzum provokator yang baik betul kan ya nah itu salamnya terus sampai ke Madinah sampai di hadapan Nabi Muhammad dilaporkan dari mana ini semanggi muncul pasar kliwon solo pasar kliwon solo siapa orangnya tak tak muncul semua nah betapa senangnya kita salawat kok dilaporkan pada Nabi Muhammad assalam Nabi senang makanya kalau ada orang salawatan begini coba tontok jadi penonton penonton jadi semuanya dilaporkan pada Nabi kita dilaporkan penonton kan gak enak penonton nah ya dapet bagian penonton juga dapet seguhan tapi kan ya beda gitu ya disebut kena namanya ibu-ibu ya suara wanita itu suara wanita itu ada yang mengatakan aurot ada yang mengatakan bukan aurot tapi kalau untuk manggil Nabi yang gak aurot kamu manggil Nabi kok manggil Nabi nah kalau manggilnya Mas Nafel aurot kalau manggil saya Mas Nafel kalau manggil Nabi ya yang enak suaramu coba ibu-ibu cek sound ibu-ibu ibu-ibu ya Assalamualaikum Zain Assalamualaikum 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 cerita mundi wah melempem buk teriak mau zafat gak panggil nabinya assalamualaikum aku kena suaraku kuat bengok tenan lo biar kanjeng nabi apa namanya sopukui gitu loh iya tapi bengok saya ngapik bengok bengok gak abik pahak beda lo teriakan penyanyi sama teriakan riakin maling maling bedo gak enak tapi kalo manggil kekasih kan lain gitu kan kangmas 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 bedo cinta paham ya coba panggil rasulullah yang klanang menengoksi semuanya seberapa buk coba cek 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 assalamualaikum zainal anbiya ajib terus assalamualaikum zainal anbiya assalamualaikum zainal anbiya assalamualaikum zainal anbiya assalamualaikum zainal anbiya wah Masya Allah mesti kanjeng nabi ya seneng ya kok ngini sana ngomong bid'ah udah dikeroyok mbak malaikat langsung dikeroyok sama malaikat yang ngomong gitu usah bugi so bugi so bugi wono ngurusak soal sana wong kanjeng nabi cek bingah bingah Rasulullah masih seneng-seneng kok ada yang ngomong seperti itu kebangetan ngurusak soal sana lagi ibu-ibu lagi boleh moong saya seneng kok denger gitu mak nyasya Allah ini ibu-ibu ini cinta sama nabi Muhammad SAW ya ibu lagi ya ibu ya waduh kok tadi tuman ya ya ibu lagi bapak-bapak ngikuti pelan-pelan aja boleh tak unggar no didi assalamualaikum wah tambah kadul salah 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 Assalamualaikum Zainal Ambiya Assalamualaikum Adqal Adqiyya Assalamualaikum 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 Jainal Ambiya Asalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Masya Allah, langit kekir Asli, langit kekir nih Malam ini, jengan kalau gak percaya Maburo Kekir Suaranya siapa ini Jama'ah mana ini Ternyata muslimin muslimat kumpul Atine podokabwe Cinta pada Nabi Muhammad Perkara mercon itu gak seneng Karpe, tau mercon Mercon gak lo mercon, ngerti gak? Mercon Tau gak mercon Presiden Perancis gak cetori loh Namanya mercon kan Nah ya mercon Ngelek ngaget-ngaget Mercon ya Mercon Biarin mercon Biar jadi mercon Dulu tuh ada orang Ngerobek suratnya kanjeng Nabi SAW Rasul jawabannya Dia ngerobek suratku Allah akan ngerobek-ngerobek kerajaannya Ya kalau gak Minta maaf sama Rabbul Alamin Mercon ini mercon ini mercon Saya turut-turut ya padahal berdoa Mati hati awamu Musuhi kanjeng Nabi Tapi kalau kita sebagai muslimin Wal muslimat ini ya nyantai Jawabnya ya Assalamualaikum Boleh dilanjut Boleh dilanjut Siapa mau Mercon Mercon Gak usah diurusin ya Pen bledos di Dewi Pemerintah sudah Apa namanya memberi sikap Pemerintah Indonesia sudah memberikan si Sikap Besok kalau ada yang mau baikot gimana Biarin nih yang mau baikot biar baikot Setiap orang berhak mengungkapkan rasa cintanya Terserah Sakarabe Betul kan ya Yang mau baikot silahkan baikot Yang penting ikuti aturan negoro Aturan negoro Hidup di Indonesia Jangan langgar aturan bangsa Indo Indonesia Pokoknya kita sesuai dengan Protokol pemerintah yang berlaku Aku gak ngudeng undang-undangnya Boleh dilanjut Apa Mercon Bu Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Bengok o titik loh Saya ke suara ini cilik Soba-coba Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Salli Ala Muhammad Nah kenapa tuh Umat Islam nih Nyelneh Wah Allah perintahkan Ya Ayuhalladzina amanu Sallu Alaihi Wa Sallimu Taslimah Hei orang-orang yang beriman Salawat dan salam pada Nabi Perintahnya Allah tuh jelas sama kamu Salawat sama Nabi Lawang disuruh salawat sama Nabi Tambah jenengan tuh ngomongnya Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Ya Allah Tolong kamu salawat sama Nabi Muhammad Aku nih ngongkong Awakmu Hei kalian yang beriman Salawat sama Nabi Ya Ya Allah Kamu yang salawat sama Nabi Muhammad Tapi karena mau rampung Paham gak Jadi gak ada Kita tuh gak pernah salawat Gak pernah Kita cuma minta Allah bersolawat Karena kita gak mampu salawat Seperti yang diperintah Allah Hei yang beriman Salawat sama Nabi Yumanut salawat Tapi karena gak mampu Diajari sama kanjeng Nabi Muhammad Ya Rasulullah Gimana caranya salawat sama kamu Rasul jawab Bilang saja Allahumma sali ala Sayyidina Muhammad Allahumma sali ala Muhammad Allahumma sali ala Muhammad Ya Allah Tolong kamu yang salawat pada Nabi Muhammad Jadi kita nih ya Diajari Nabi ilmu cantik Terus awak moduh salawat Biar Allah yang salawat Ya Maksudnya kamu yang minta Allah salawat Salawat Ya Allah Tolong kamu salawat sama Nabi Muhammad Lah kok terus ada orang komentar Salawatnya ini tidak pernah diucapkan Nabi Beda ah Masya Allah Ngelusir aku Gagal paham Perintahnya Allah jelas suruh salawat Ya kita manut Ya Rabbi sali ala Muhammad Allahumma sali ala Muhammad Allahumma sali ala Sayyidina Muhammad Terserah Yang penting minta sama Allah Allahumma sali ya Allah tolong Ya Rabbi sali ya Allah tolong Kamu salak Salawat Nah Karena bentuknya salawat itu seperti itu Maka tidak ada salawat yang ditolak Langsung salawat gusti Allah Masuk gusti Allah Nolak gusti Allah Gak mungkin Paham ya Bukan aku loh yang salawat Yang salawat siapa? Allah Jadi pasti salawat Diterima Kalau salat gak mungkin kamu ngomong Ya Allah Ya gak mungkin Betul kan ya? Nabi kamu salat gak mungkin Tapi kalau untuk salawat Kita ini berani nyuruh Allah salawat Karena Nabi yang ngajari Ya Allah tolong kamu yang salawat Siapa yang ngajari? Nabi Muhammad salam Yang ngajari Kita minta tolong sama Allah Untuk salawat Itu adalah Nabi Muhammad salam Makanya orang yang bersalawat Lagi ngobrol sama Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah Makanya kalau paham ini Orang yang ahli salawat itu paham Kalau yang belum ahli gak paham Yang gak suka gagal paham Gagal? Gagal paham Paham kalau itu lagi Apa ya? Merayu Allah ta'ala Ya Rabbi Suli'ala Muhammad Ya Allah Allahumma Suli'ala Muhammad Tolong ya Allah Kamu salawat pada Nabi Muhammad Tolong ya Allah Allahnya senang Allahnya senang Senang ini paham ini Kalau dia gak mampu Yang mampu hanya ah? Hanya aku yang mampu Makanya Allah janjikan Siapa yang salawat pada Nabi Muhammad salam Aku bersalawat padanya 10 kali Langsung disalawati Allah kita 10 kali Dikasih rahmat Ampunan Semacamnya Terus Borongan Penak Makanya amal yang paling wena itu Sepanjang zaman Masa kecil Masa remaja Masa dewasa Masa tua Masa hampir mati Solawat Ya kan ada usia hampir mati Usia 60 tahun ke atas Usia hampir Mati Sadaro Ojo tersinggung Udah 60 tahun ke atas Usia hampir Mati Kata para ulama Amalannya adalah Solawat Kenapa dalam simtuduror Ya Rabbi Suli'ala Muhammad Setelah itu Puji-pujian Malah fil ufki Nuhru kau kab Ya selama Di ufuk itu Cahaya Planet-planet Bintang-bintang Terus menyala Al-Fatih Al-Khautim Al-Muqarrab Nabi Muhammad Yang membuka Ya Yang menutup Yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Mustafa Al-Mustabal Muhabbab Yang terpilih Yang terpilih Yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Selama Bulan Purnama itu Selalu Bersinar Terang Marihu Nasrin bin Nasri Kilih-Milih Ya Allah Ampuni umat Islam Terus kilingan Ingat Yang itu belum bayar hutang Yang itu jangan Yang itu pernah nyakiti hati saya Ya Allah Yang itu jangan Yang itu pernah mendolimi saya Ya Allah Yang itu jangan Di maulisim tu durar Diajak Bersihkan hatimu Untuk mendoakan Siapapun Dari umat Nabi Muhammad S.A.W Wakfir Wasamih Mankana Adhanab Siapapun Yang pernah berbuat dosa Saat ini Kemaren Maupun yang udah ada Di alam kubur Sudah meninggal Dunia Ampuni Ya Allah Diawali dengan Solawat dulu Karena Istighfar Kalau gabung sama Solawat Istighfar itu kan Minta ampun Ya Nah minta ampun Itu doa Doa Kalau gak diawali Solawat Dito Tolak Dan Rasul Sudah mengatakan Sebagaimana Allah Perintahkan dalam Al-Quran Ya Walau annahum idzalamu Anfusahum Jauhka Fastagfarullaha Fastagfarulahum Rasul Lawajadullah Tawabur Rahimah Walau annahum idzalamu Anfusahum Seandainya mereka Saat mendolimi Dili mereka sendiri Dengan berbuat dosa Dengan berbuat maksiat Jauhka Mereka mau mendatangi Kamu Wahai Nabi Muhammad S.A.W Dikatakan Siapa yang Solawat Solawatnya Mendatangi Nabi Muhammad S.A.W Jadi kalau kita Mau mendatangi Nabi Diantara dengan Solawat dan salam Punya dosa Solawat dan salam Fastagfarullah Fastagfarullah Kemudian mereka Minta amun Sama Allah Wa khfir Wasameh Mankana Adhnab Fastagfarullahum Rasul Dan Rasul Mintakan ampun Kalau kita ikuti Urutannya ini Rasulullah Yang akan mintakan Ampun untuk kita Anak wakmu Melaku dewe Astagfirullah 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 Kamu jalan sendiri Gak datangi Nabi Muhammad S.A.W Kalau kamu buka Dengan solawat dulu Bismillahirrahmanirrahim Allah S.A.W Ala S.A.W Ala S.A.W Astagfirullah 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 Berarti kamu sudah mendatangi Nabi Muhammad S.A.W Kamu minta ampun Sama Allah Rasul yang akan Finishing Langsung diselesaikan Sama Nabi S.A.W Ya Allah Ampuni dia Selesai Kenapa? Karena Kalau Nabi yang minta Gak mungkin Ditolak Jelas sampai disini? Ya Wabalighil Kula Kula Matlab Ini Solawat yang suka Saya tempelkan Di mobil saya Wabalighil Kula Kula Matlab Kalau Habib Zah Wafta Minal Khairi Kula Mughla Itu Habib Kalau saya Milih yang ini Saya Milih yang Wabalighil Kula Kula Matlab Kenapa? Karena saya Haus Rakus Awakmu kan Gak Kalau kalian kan Ya Allah Rumah kecil Sudah cukup Kalian Kalau saya Gak 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 Udah Ujan Ya Jangan Ngomong Ujan Jangan Please Minggir Sekitar aja Baru dateng Sudah diusir Jangan ya Biar turun sebentar Terus biar pergi Gitu ya Pindah ke RW lain Gitu loh Jangan RW 16 Ini cuman Mau ngasih tau Langit seneng Gitu loh Ya langit Senang Boleh dilanjut Alhamdulillah Saya ini gerok Gara-gara Teriak-teriak Teramah Bulan maulid Semangat Buat Rasulullah S.A.W Loh Punyanya cuman Lambe Mau modal lambe Saja Bengok-bengok Belakan jeng Nabi Gak gelem Belanya dengan apa Dengan ngajak Solawat Kan begitu ya Ada orang yang ngomong Nabi gak perlu dibela Memang Nabi gak perlu dibela Tapi kamu diperintahkan Membela Tentu dirimu sendiri Allah juga gak perlu dibela Memang Allah perlu dibela Gak perlu dibela Tapi Allah mengatakan Tolonglah Allah Kan begitu Hei orang yang beriman Tolonglah Allah Maksudnya dengan menjalankan Perintah Allah Melaksanakan perintah Allah Menjauhi semua larangan Allah Ya seperti itu Asik ya hujannya ya Senang saya sama hujannya Dres tapi bersahabat Mudah-mudahan Hujan rahmat Amin Boleh dilanjut Ini belum selesai loh Tapi jam 10 wajib selesai Saya malam ini mempersembahkan Satu lagu yang sudah biasa Dan ini mau disuarakan terus Selama bulan maulid Selama bulan maulid Ya disuarakan terus nanti Jumat depan Tunggu saja Insya Allah Habib Novel mau nyanyi Wah Aku tak latihan seminggu Insya Allah Bulan depan Habib Novel mau Nyanyi Lagunya Insya Allah Karangan saya sendiri Musiknya Bungo Ya di aransemen oleh siapa nanti Ya Lagu sendiri Bebas No copyright Mau dipakai siapapun Monggo Ya Mau dikomersilkan Monggo Tapi lagunya Jadi apa enggak Jumat akan datang Insya Allah Kita lihat Saya mau cari Petunjuk langit dulu Minta Ya mintalah Lagu yang Saya gak mau kalah Sama Habib Rizik Habib Rizik bisa Ngarang lagu kok Abdullah Nama ayahnya Betul ya Mabaruk Alfa Mabaruk Habib Rizik bisa nyanyi Masa Habib Novel kalah Ganteng juga Gak kalah Ganteng Gitu ya Kalau suara Kalah memang saya suara Tapi minimal kan aku Ya bisa nulis-nulis Ngarang Mungkin saya penulis Saya penulis Dan saya juga punya Nickname itu Pujangga Jalanan Saya Pujangga Jalanan Tuan-tuan lo Mandik Taudani Gak percaya wang Pindah Tidak Dia cuman Say hello Langit seneng Terus Titik-titik Ya Setuju Makasih langit Kalau mau di-driskan lagi Boleh gak apa Lanjut Buktinya udah cukup Kalau mau Bers lagi Boleh Monggo kersor Lanjut Sampai dimana tadi Ini Salawat Disintu durar Favorit saya Karena Doanya begini Ya Rabbi Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Wa Balighil Kulla Kulla Matlab Masya Allah Ya Allah Tolong kamu salawat Pada Nabi Muhammad S.A.W. Dan tolong Ya Allah Siapapun Ya Allah Menungso Jin Malaikat Al-Kul Yang dimaksud Al-Kul disitu Sopoe Semua Sampaikan Semuanya Ya Allah Kulla Matlab Apa yang diinginkan Sampaikan Ya Allah Allah yang nyampekan Kalau Allah yang nyampekan Kira-kira capek Enggak Enggak Makanya Alhamdulillah Rezekiku gak repot Rezekimu Repot Karena kamu Maunya pake akalmu Maunya pake usahamu Maunya pake pintermu Maunya pake Ya begitu-begitumu Aku gak mau Aku usaha Buktinya aku jual kopi afia Iklan saudara-saudara Betul kan Aku usaha Buktinya aku jual kopi afia Aku jual buku Betul kan ya Saya jual buku Jual buku Saya usaha Saya jualkan Kaos usaha Tapi saya gak mau mikir Gak mau mikir Wabaligil kulla Kulla matlab Jadi saya tinggal Memperbanyak Al-matlab Ya Allah Aku pengen ini 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 Kemudian saya usaha Setelah itu Ya Rabbi Salli ala Muhammad Wabaligil kulla Kulla matlab Tak dongak no Wongkabes Yang dua hajat Loh Ini hebatnya Salawat ini Siapapun yang punya Hajat keinginan Sampaikan Ya Allah Didoakan sama Habibullah Habzi Jadi kalau kita niru Baca salawat ini Kita mendoakan Sak jagad raya Umat islam Yang punya hajat Buat dongak no Sementara Malaikat itu ngomong Kalau kita doakan Orang lain Yang didoakan Gak ngerti Maka jawaban Malaikat apa Awakmu untuk Sing podok Kamu dapet yang sama Bayangkan Leli sak jagad Ada yang pengen mobil Ada yang pengen rumah Ada yang pengen istri Macem-macem itu ya Bener Malaikat ngomong Awamu untuk Sing podok Makanya saya tuh Sibuk nolak Kalau kamu Sibuk cari Betul kan Saya sibuk Nolak Wah ini kalau dibahas Lebih lanjut Bahaya sodara-sodara Dalam pandangan kamera Dalam pandangan kami Kamera Ibu-ibu Gak marah Tuh bu Enggak tuh Ibu-ibu baik kok Waballighil kulla Kula matlab Waslub binarubi khair madhab Ya Allah Bimbing aku Untuk menemukan Jalan yang terbaik Pergi kemanapun Yang bimbing Allah Ta'ala Menjenengan kan Butuhnya Dibimbing GPS Lihat sohabatnya Nabi Muhammad Masuk masjid Masuk kota Masuk masjid Angkat tangan Mau duduk di masjid Angkat tangan Ya Allah Bila aku teman duduk Orang yang engkau cintai Ya Allah Minta sama Allah Ta'ala Masuk Saya punya cerita dikit boleh Saya tuh dari Jogja Habis ceramah Lewat klaten Laper Belum sarapan Padahal itu udah waktunya Makan siang Ajib toh Cari Kelihatan warung makan Hati saya Warah cocok Kelihatan lagi Warah cocok Sampai kesel saya Nolak warung makan Warah cocok Mas Seto Sampai ngomong Yang mana bib Sabar Sabar dulu Akhirnya saya angkat tangan Ya Allah Tunjukkan saya Warung makan Yang halal Yang baik Yang sehat Nyenang non dunya Akhirat Selamat Begitu menggok Klik Langsung kelihatan Langsung kelihatan Parkir mandek Betul Wenak Mengeneng kuno Yang gak saya sebutkan Musa di adi bayar Masa mau saya kelan Gitu ya Cukup untuk Saya aja Makan disitu saya Asik makan disitu Dan bener Bisa sholat Berjamaah di Disitu Masya Allah Ya bisa sholat jamaah di Disitu bisa makan Bisa sholat jamaah Kan ento kabih Makannya dapet Sholatnya dapet Dunianya dapet Akhiratnya Dapet Belajar minta gitu loh Kita-kita ini kadang Nggak mau minta kok Nggak mau minta Ya Allah Ya Allah Jaluk terus Kalau mau bagus Ditulis Wah lebih hajib Beli buku yang kuantil Wah cocok-cocok buku deh Zaman saya ini kan Apa namanya Paperless ya Mengurangi jumlah kertas Betul Beli handphone 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 Tulis Dia kan ada Catatan Dia kan ya Keinginanku Hari Jumat Satu Pengen ini 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 Nah nanti tinggal Select all copy paste Minggu ini tinggal Apa Di Paste Klik muncul KB Tambahin si jineh Nanti kamu akan bingung Pengen oponeh ya Pengen oponeh ya Oponeh ya Oponeh Saya pengen apa lagi ya Ternyata serakus-serakusnya dirimu Kalau suruh nulis apa pengenmu Mesti mumet Bektikan mau Ayo Ayo coba Kamu pengen apa Pengen apa Anaknya setali maksudnya Pengen apa Ngomong Nikah Masya Allah Anaknya udah pengen nikah Masya Allah Oh siap Katanya Ya Pengen apa Ngomong Pengen 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 Guyu Masya Allah Bingung kan Pengen apa Pengen apa Pengen apa Nek haji sama sekuar Nek haji sama sekuar Kasa RT Masya Allah Kabul Amin Ayo Pengen si Pengen apa lagi Sebelahnya Pengen apa Pengen minum Pengen mobil itu yang jelas Bekas detil Nanti mobil bekas Welek Barna Bekas Welek Barna Minta mobil yang Speknya apa Ngomong Gitu sama Allah Ya Loh Allah Di surga aja Kenikmatan Di Di Preteli Satu persatu Detil kok Betul kan ya Di surga ada sungai Begini Didetilkan sama Allah Ta'ala Loh surga aja Kamu disiapkan yang Detil Donyon Jaluk Jaluk Nanggung Ya Allah Pengen mobil Yang Paling bagus Ha Cik kemurahan Tapi gak apa-apa Ya Pengen ini Pengen ini Itu nanti Kalau udah Kamu catat sendiri Sama pengenmu Kamu kaget Ternyata pengen Saya ada banyak Apalagi Kalau udah disuruh Nyortir Dari semua pengen Yang urgent Yang mana Mesti bingung Yang paling Kamu pengen Penting sekarang Ini terwujud Yang mana Dulu Mesti mumet Deseo Bu Jaya Atau Dwi Akeh Coba tes Ya bu Ya tes Pilih Yang belum nikah Mana Belum nikah Enggak tangan Yang belum nikah Ya kamu Pilih mana Dapat uang 100 miliar Atau dapat Istri cantik Mikir Mikir kan Mikir Oh katanya Pilih 100 miliarnya Nanti bisa narik Wanita cantik Iya Biasanya Wanita cantik Yang mau 100 miliar Biasanya Itu motor duiten Jadi kalau kita Enggak punya uang Punya wanita cantik Nanti punya uang Itu betul-betul Wanitanya Udah terbiasa Dari enggak punya Uang Jadi pilih mana 100 miliar Atau wanita cantik Bingung Jadi kalau Di begitu kan Nanti kan di hati Ada perang batin Saya cuma mau Menyuarakan perang batin Di hati itu Begini Begini Kalau udah Sunyer dengan anak Bingung lagi Bingung lagi Bingung lagi Lama-lama Akan bingung Dengan keinginannya Sendiri Manusia itu Akan bingung Dengan keinginannya Sendiri Nah kalau saya Mau mikir Mau mikir Pengen apa Seneng Selesai Pengennya Seneng dunya Akhirat Kan gampang Seneng dunya Akhirat Baru saya Peredeli Ya kalau mobil Yang menyenangkan Dunya Akhirat Udu apik Udu larang Tapi gak nganggung bayar Nah iya tau ya Wapik larang Bayar Kan yura kosong Betul kan Gak pake bayar Kalau harus bayar Gak pake cari uangnya Uangnya gak pake cari Walaupun usaha Tapi gak usaha cari Minta lah Dalam sholawat Dari itu Wabalikil Kula Kula matlab Siapapun yang pengen Apapun Ya Allah Sampaikan Nah kalau kita sibuk Baca sholawat ini Sambil dagang Sibuk baca sholawat ini Maka hajat Hajatnya orang sedunia Itu kita doakan Malaikat yang ngomong Kok lo mau menawamu Kamu kok baik banget ya Kamu kok dermawan Gak mentolok Malaikat nyawang kita Malaikat lihat kita Gak tega Didoakan sama Malaikat Gak mandek-mandek Itu rahasia sebetulnya Sayang diser Malam hari ini Wabalikil kulla Kula matlab Nah itu Tadi yang Kalau abib saya Wafta'minal khairi Kula Mughulak Semua kebaikan Yang tertutup Ya Allah Bukakan Emang ada kebaikan Yang tertutup Gak ada Kebaikan semua terbuka Kitanya yang tertutup Semua kebaikan Yang tertutup Untukku Ya Allah Tolong dibuka Dibuka Sehingga kita bisa Dapat kebaikan Nah al-khair itu Artinya macam-macam Di antara Arti al-khair Kalau di al-Quran itu Al-duit Al-khair itu mal Al-khair itu Harta Bisa kamu artikan Semua perbendaraan Harta di dunia Yang tertutup Buka buat saya Ya Allah Bisa juga Al-khair Kebaikan apapun Karena duit itu Juga alat Menuju keba Kebaikan Makanya jadi muslim Jangan Cita-cita Melarat Jangan cita-cita Melarat Ya Tapi Kamu harus siap Kumpul sama orang Melarat Hidup dalam keadaan Melarat Boleh Tapi jangan cita-cita Melarat Kalau gak kuat Ngamalkan doa Ganjeng Nabi Ya Cumpul amal Enggak Saya akan baca doanya Nabi Muhammad Yang mana Allahumma ahini Miskinan Wamidni miskinan Hidupkan aku Ya Allah Dalam keadaan miskin Gala Mas-mas Burung makom Burung makom Lah kamu baru Diomelin Istri Susun teh aja Udah kepala Mau pecah kok Minta hidup Dalam keadaan miskin Itu Rasulullah S.A.W Karena cinta Sama umatnya Yang ekonominya lemah Umatnya yang susah-susah Rasul Berempati Rasul Berempati Ya Allah Hidupkan aku Dalam keadaan miskin Seperti saudara-saudara aku Saking sayangnya Nabi Muhammad S.A.W Sama orang-orang Yang hidupnya Susah Jelas semuanya Ganjeng Nabi S.A.W S.A.W Mengatakan Dimanapun kalian berada Ucapkan salam Kepadaku Dimanapun kalian berada Bersolawat lah Kepadaku Karena Tabuluhuni Solawat kalian itu Datang sampai Kepadaku Solawatnya nyampe Solawatnya nyampe Nyampe Ditanya sama malaikat Eh solawat Kamu dari mana Ditanya malaikat Solawat dari Dari mana Yang jawab langsung Bukunya malaikat Jadi Seperti gini ya Ini Agak gak enak Tapi harus diterangkan Dalam sebuah hadis Disebutkan Bahwasannya Di tempat Peristirahatan Nabi Muhammad S.A.W Disitu Disiapkan Malaikat khusus Yang Diberi Nama Seluruh Makhluknya Allah Ta'ala Baik yang sudah Lahir Maupun Yang Akan Lahir Ya Yang Masih hidup Maupun Yang sudah Meninggal Dunia Semua ada Daftar namanya Tersebut Gak ada yang luput Gak ada yang luput Makanya Kalau ngasih nama Anak Ngasih nama yang Baik Kalau ngasih nama Anak Nama yang Baik Nanti di akhirat Itu orang akan Dipanggil dengan Namanya Masing-masing Jadi nanti Kalau saya dipanggil Noval Kan Ya Rujuk gagah Noval Bin Muhammad Menyenangkan Tapi kalau Namanya Setan Ngeri Itu Malaikatnya Rujuk gemes Dikit Gak gemes Nama yang Bagus Nanti akan Dipanggil Jangan sampai Nanti kita Malu di hari Kiamat Dan kalau Kita Solawat Itu Solawat Seperti gini Pernah kirim Pesan di Whatsapp Pernah Pernah ya Orang kalau kirim Pesan di Whatsapp Kalau nomernya Sudah disimpan Nomernya Sudah disimpan Klunting Sesuai dengan Lagunya masing-masing Ada yang Klunting Ada yang Ada yang Macem-macem Suara Notifikasinya Itu Itu muncul Notifikasi Kalau Namanya Sudah disimpan Langsung akan muncul Klunting Itu namanya siapa Betul Jenengan Anda semua itu Kalau Solawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Itu Langsung Di handphonenya Malaikat Muncul Klunting Keluar Solawatnya Apa Namanya Yang Solawat Siapa Bapaknya Namanya Siapa Solawatnya Dari mana Database Lengkap Jam berapa Solawatnya Bersama siapa Solawatnya Lengkap Terus Malaikatnya Ngomong Ya Rasulullah Ini ada Solawat dari Fulan Anaknya Fulan Ada Solawat dari Fulan Anaknya Fulan Bayangkan Baru saja Database Malaikat Itu Kunang Kuning Kuning Masya Allah Tapi teknologi Langit Yang gak begitu Kalau kita Bayangkan Sibuknya Ini Gak mandi Karena bukan Cuman Kita Seluruh Jagad Raya Apalagi Kita Manggil Manggil Nabi Assalamualaikum Kita Banggil Assalamualaikum Azgal Kuat Nanti jelek Kedukuran Assalamualaikum Kepandaan Saya Sukanya Agak tinggi Yang lanjutkan Biar Ali Ma'zum Provokator Yang baik Betul kan ya Nah itu Salamnya Terus Sampai Kemadina Sampai Di hadapan Nabi Muhammad Assalamualaikum Dilaporkan Dari mana ini Semanggi Muncul Pasar Kliwon Solo Pasar Kliwon Solo Siapa orangnya Tek Muncul semua Nah betapa Senangnya kita Solawat kok Dilaporkan pada Nabi Muhammad Assalam Nabi senang Makanya Kalau ada orang Solawatan begini Coba Tonton Jadi penonton Jadi semuanya Dilaporkan pada Nabi Kita dilaporkan Penonton Kan gak enak Penonton Nah ya Dapet bagian Penonton Juga dapet Seguhan Tapi kan ya Beda gitu ya Disebut Kena Namanya Ibu-ibu Ya Suara wanita itu Suara wanita itu Ada mengatakan Aurot Ada mengatakan Bukan Aurot Tapi kalau untuk Manggil Nabi Yang gak Aurot Kamu manggil Nabi kok Manggil Nabi Nah kalau Manggilnya Mas Nafel Aura Kalau manggil saya Mas Nafel Kalau manggil Nabi ya Yang enak Suaramu Coba ibu-ibu Cek sound Ibu-ibu Ibu-ibu Assalamualaikum Zai Assalamualaikum Assalamualaikum hai 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 cerita ngundi wah melempum buk teriak mau syafat nggak panggil nabinya Assalamualaikum aku kira suaraku kuat bengok tenang lo biarkan nabi apa namanya sopukui gitu lo iya tapi bengok saya ngapik no bengak bengok nggak apik pahal beda lo teriakan penyanyi sama teriakan riakin maling-maling bedo nggak enak tapi kalau manggil kekasih kan lain gitu kan kengmas 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 betul cinta paham ya coba panggil Rasulullah yang jingklanang menengoksi semuanya seberapa bu coba cek 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 assalamualaikum zainal anbiya Thy Lord Dain al Anbiya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah Masya Allah Mesti kanjeng Nabi ya seneng Langsung dikeroyok sama malaikat Langsung dikeroyok sama malaikat Yang ngomong gitu Ngurusak suasana Wah kanjeng Nabi cik bingah bingah Rasulullah masih seneng-seneng kok ada yang ngomong seperti itu Itu kebangetan Ngurusak suasana Lagi wibuk lagi boleh Wah saya seneng kok denger gitu mak Nyus ya Allah Ini ibu-ibu ini cinta sama Nabi Muhammad SAW Ya ibu Lagi ya ibu ya Waduh Kok tadi tuman ya Ya ibu lagi Bapak-bapak ngikuti pelan-pelan aja Boleh? Tak Assalamualaikum 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 SoalanŞu kekir asli langit kekir nih malam ini jengan kalau nggak percaya maburo kekir nih suaranya siapa ini jamaah mana ini ternyata muslimin muslimat kumpul atine podokabwe cinta pada Nabi Muhammad s.a.w. perkara mercon tuh nggak seneng karpe tau mercon 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 ngerti nggak mercon tau nggak mercon Presiden Prancis gak cedongi loh namanya mercon mercon ya mercon biarin mercon biar jadi mercon bedos dewek dulu tuh ada orang ngrobek suratnya kanjeng Nabi s.a.w. rasul jawabannya sederhana dia ngrobek suratku Allah akan ngrobek-robek kerajaannya remuk kalau mercon lah merdos bariki titanono ya kalau nggak apa naminta maaf sama rabul alamin merconkin berdos saya turut-turut ya podok berdos kabeng mati hati awam musuh kanjeng Nabi loh tapi kalau kita sebagai muslimin wal muslimat ya nyantai jawabnya ya assalamualaikum kan ngonoh ya boleh dilanjut sepomong mercon nggak usah diurusin ya pen beledos dewek pemerintah sudah apa namanya memberi sikap nunguh ya pemerintah Indonesia udah memberikan sih sikap bib besok kalau ada yang mau baikot gimana biarin nih yang mau baikot biar baikot setiap orang berhak mengungkapkan rasa cintanya terserah sakarpe betul bukan ya yang mau baikot silahkan baikot yang penting ikuti aturan negara aturan ne negara hidup di Indonesia jangan langgar jangan langgar aturan bangsa Indo Indonesia pokoknya kita sesuai dengan protokol pemerintah yang berlaku aku gak ngudeng undang-undangnya boleh dilanjut apa mercon bu ya rabbi salih ya rabbi salih ya rabbi salih ya rabbi salih nah kenapa umat islam ini nyernih Allah perintahkan hei orang-orang yang beriman salawat dan salam pada nabi perintahnya Allah itu jelas sama kamu salawat sama nabi orang disuruh salawat sama nabi tambah jendengan itu ngomongnya ya Allah tolong kamu salawat sama nabi muhammad aku nih ngongkong hawa'mu hei kalian yang beriman salawat sama nabi kamu yang salawat sama nabi muhammad tapi gak rambung-rambung paham gak jadi gak ada kita tuh gak pernah salawat gak pernah kita cuma minta Allah bersolawat karena kita gak mampu salawat seperti yang diperintah Allah ta'ala hei yang beriman salawat sama nabi yumanut salawat tapi karena gak mampu diajari sama kanjeng nabi muhammad ya rasulullah gimana caranya salawat sama kamu rasul jawab bilang saja Allahumma sali'ala sayyidina muhammad Allahumma sali'ala muhammad Allahumma sali'ala muhammad ya Allah tolong kamu yang salawat pada nabi muhammad jadi kita ini ya diajari nabi ilmu cantik terus awak mojo salawat biar Allah yang salawat ya maksudnya kamu yang minta Allah salat salawat ya rabbi sali'ala muhammad ya Allah tolong kamu salawat sama nabi muhammad lah kok terus ada orang komentar salawatnya ini tidak pernah di ucapkan nabi beda ah masya Allah ngeluh sirah aku gagal paham perintahnya Allah jelas suruh salawat ya kita manut ya rabbi sali'ala muhammad Allahumma sali'ala muhammad Allahumma sali'ala sayyidina muhammad terserah yang penting minta sama Allah Allahumma sali'ala ya Allah tolong ya rabbi sali'ala ya Allah tolong kamu salak salawat nah karena bentuknya salawat itu seperti itu maka tidak ada salawat yang ditolak langsung salawat gusti Allah masuk gusti Allah nolak gusti Allah gak mungkin paham ya bukan aku loh yang salawat yang salawat siapa Allah jadi pasti salawat diterima kalau salat gak mungkin kamu ngomong ya Allah ya gak mungkin betul kan ya nabi kamu salat gak mungkin tapi kalau untuk salawat kita ini berani nyuruh Allah salawat karena nabi yang ngajari ya Allah tolong kamu yang salawat siapa yang ngajari nabi Muhammad salasalam yang ngajari kita minta tolong sama Allah untuk salawat itu adalah nabi Muhammad salasalam makanya orang yang bersolawat lagi ngobrol sama Allah subhanahu wa ta'ala masya Allah makanya kalau paham ini orang yang ahli salawat itu paham kalau yang belum ahli gak paham yang gak suka gagal paham gagal paham paham kalau itu lagi apa ya merayu Allah ta'ala ya Rabbi suli ala Muhammad ya Allah Allahumma suli ala Muhammad tolong ya Allah kamu salawat pada nabi Muhammad tolong ya Allah Allahnya seneng Allahnya seneng ini paham ini kalau dia gak mampu yang mampu hanya aku hanya aku yang mampu makanya Allah janjikan siapa yang salawat pada nabi Muhammad salasalam aku bersolawat padanya sepuluh kali langsung disolawati Allah kita sepuluh kali dikasih rahmat ampunan semacamnya terus borongan penak makanya amal yang paling wena itu sepanjang zaman masa kecil masa remaja masa dewasa masa tua masa hampir mati salawat ya kan ada usia hampir mati usia 60 tahun ke atas usia hampir mati sadaro ojok tersinggung udah 60 tahun ke atas usia hampir mati kata para ulama amalannya adalah salawat lah kenapa dalam simtuduror ya Rabbi salli ala Muhammad setelah itu puji-pujian malaha fil ufqi nuru kauqab ya selama di ufuk itu cahaya planet-planet bintang-bintang terus menya menyala al-fatih khatim al-mukarrab nabi Muhammad yang membuka ya yang menutup yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala al-mustafal mustabal muhabbab yang terpilih ya yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ma'la habadrun wa ghabha ghab selama apa bulan prunama itu selalu ber bersinar terang ya ma'rihu nasrin bin nasri qodhab itu muji-muji terus ya muji-mu muji setelah itu baru waghfir wa samih man kana adhnab tolong ya Allah ampuni dan maafkan siapapun yang berbuat dosa hebatnya siapapun durorki gak milih-milih gak begini ya Allah ampuni Ustadz Ali ma'asum yang lain gak usah gak munuh jenengkan kadangkan kalau dongar aduk milih-milih ya Allah ampuni umat islam terus kilingan inget yang itu belum bayar hutang ya Allah yang itu jangan yang itu pernah nyakit di hati saya ya Allah yang itu jangan yang itu pernah mendolimi saya ya Allah yang itu jangan diajak bersihkan hatimu untuk mendoakan siapapun dari umat Nabi Muhammad waghfir wa samih man kana adhnab siapapun yang pernah berbuat dosa saat ini kemarin maupun yang udah ada di alam kubur sudah meninggal dunia ampuni ya Allah diawali dengan solawat dulu karena istighfar kalau gabung sama solawat istighfar itu kan minta ampun ya nah minta ampun itu doa doa kalau gak diawali solawat itu tolak dan Rasul sudah mengatakan sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Quran seandainya mereka saat mendolimi diri mereka sendiri dengan berbuat dosa dengan berbuat maksiat jauhkah mereka mau mendatangi kamu dikatakan siapa yang solawat solawatnya mendatangi Nabi Muhammad jadi kalau kita mau datangi Nabi diantara dengan solawat dan salam punya dosa solawat dan salam kemudian mereka minta ampun sama Allah dan Rasul mintakan ampun kalau kita ikuti urutannya ini Rasulullah yang akan mintakan ampun untuk kita anak wakmu melaku kamu jalan sendiri gak datangi Nabi Muhammad kalau kamu buka dengan solawat dulu berarti kamu sudah mendatangi Nabi Muhammad kamu minta ampun sama Allah Rasul yang akan finishing langsung diselesaikan sama Nabi Ya Allah ampuni dia selesai kenapa karena kalau Nabi yang minta gak mungkin ditolak jelas sampai disini ya ini solawat yang suka saya tempelkan di mobil saya itu Habib kalau saya milih yang ini saya milih yang kenapa karena saya haus rakus ma'awakmu kan gak kalau kalian kan ya Allah rumah kecil udah cukup kalian kalau saya enggak lho dan kekir langit gak percaya udah hujan ya jangan ngomong hujan please minggi roti sekitar aja baru dateng sudah diusir jangan ya biar turun sebentar terus biar pergi gitu ya pindah ke RW lain gitu loh jangan RW 16 ini cuman mau ngasih tau langit seneng gitu loh ya langit senang boleh dilanjut alhamdulillah saya ini gerok gara-gara teriak-teriak teramah bulan maulid semangat buat Rasulullah s.a.s punyanya cuman lambe mau modal lambe saja bengok-bengok bela kanjeng nabi gak gelem bela dengan apa dengan ngajak solawat kan begitu ya ada orang yang ngomong nabi gak perlu dibela memang nabi gak perlu dibela tapi kamu diperintahkan membela tentu dirimu sendiri Allah juga gak perlu dibela memang Allah perlu dibela gak perlu dibela tapi Allah mengatakan tolonglah Allah kan begitu maksudnya dengan menjalankan perintah Allah melaksanakan perintah Allah menjauhi semua larangan Allah ya seperti itu asik ya hujannya ya seneng saya sama hujannya jerus tapi bersahabat mudah-mudahan hujan rahmat amin boleh dilanjut ini belum selesai loh tapi jam 10 wajib selesai saya malam ini mempersembahkan satu lagu yang sudah biasa dan ini mau disuarakan terus selama bulan maulid selama bulan maulid ya disuarakan terus nanti jumat depan tunggu saja insyaallah Habib Novel mau nyanyi aku tak latihan seminggu insyaallah bulan depan Habib Novel mau nyanyi lagunya insyaallah karangan saya sendiri musiknya buh ya di aransemen oleh siapa nanti lagu sendiri bebas no copyright mau dipakai siapapun monggo ya mau dikomersilkan monggo tapi lagunya jadi apa enggak jumatnya akan datang insyaallah kita lihat saya mau cari petunjuk langit dulu minta ya mintalah lagu yang saya enggak mau kalah sama Habib Rizik Habib Rizik bisa ngarang lagu kok Abdullah nama ayahnya betul ya Mabaruk Alfa Mabaruk Habib Rizik bisa nyanyi monggo Habib Novel kalah ganteng juga enggak kalah ganteng kalau suara kalah memang saya suara tapi minimal kan aku ya bisa nulis-nulis ngarang monggo saya penulis saya penulis dan saya juga punya nickname itu pujangga jalanan saya pujangga jalanan tontonan loh mandik tau dani enggak percaya wakamu pindah loh pindah dia cuma saya hello langit seneng terus titik titik ya setuju makasih langit kalau mau didreskin lagi boleh enggak apa lanjut buktinya udah cukup kalau mau bers lagi boleh monggo kerso lanjut sampai dimana tadi ha waballighilkulla gulamatlap ini solawat disimtuduror favorit saya karena doanya begini ya rabbi salli alam muhammad waballighilkulla kullamatlap masyaallah ya Allah tolong kamu salawat pada nabi muhammad sallallam dan tolong ya Allah siapapun ya Allah menungso jin malaikat alkul yang dimaksud alkul disitu sopoy semua sampaikan semuanya ya Allah kullamatlap apa yang diinginkan sampaikan ya Allah Allah yang nyampaikan kalau Allah yang nyampaikan itu kira-kira capek enggak enggak makanya alhamdulillah rezekiku gak repot rezekimu repot karena kamu maunya pakai akalmu maunya pakai usahamu maunya pakai pintermu maunya pakai dia begitu-begitumu aku gak mau aku usaha buktinya aku jual kopi afia iklan saudara-saudara betul kan aku usaha aku jual kopi afia aku jual buku betul kan ya saya jual buku jual buku saya usaha saya jualkan kaos usaha tapi saya gak mau mikir gak mau mikir waballigil kulla kullamatlap jadi saya tinggal memperbanyak almatlap ya Allah aku pengen ini 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 kemudian saya usaha setelah itu ya Rabbi salih ala Muhammad waballigil kulla kullamatlap tak dongakno wongkabes yang dua hajat loh ini hebatnya sholawat ini siapapun yang punya hajat keinginan sampaikan ya Allah didoakan sama Habibullah Habzi jadi kalau kita niru baca sholawat ini kita mendoakan sak jagat raya umat islam yang punya hajat buat dongakno sementara malaikat itu ngomong kalau kita doakan orang lain yang didoakan gak ngerti maka jawaban malaikat apa awakmu untuk yang bodoh kamu dapat yang sama bayangkan lainnya sak jagat ada yang pengen mobil ada yang pengen rumah ada yang pengen istri macam-macam itu ya bener malam malaikat ngomong awamu untuk yang bodoh makanya saya tuh sibuk nolak kalau kamu sibuk cari betul kan saya sibuk nolak wah ini kalau dibahas lebih lanjut bahaya saudara-saudara dalam pandangan kamera ya dalam pandangan kami kamera ibu-ibu gak marah atau bu enggak tuh ibu-ibu baik kok wa balighil kula kula matlab wa sluk bina rabbi khair madhab ya Allah bimbing aku untuk menemukan jalan yang terbaik pergi kemanapun yang bimbing Allah ta'ala menjenengan kan butuhnya dibimbing GPS lihat sahabatnya Nabi Muhammad s.a.w. masuk masjid masuk kota masuk masjid angkat tangan tuh mau duduk di masjid angkat tangan ya Allah berilah aku teman duduk orang yang engkau cintai ya Allah minta sama Allah ta'ala masuk saya punya cerita dikit boleh saya tuh dari Jogja habis ceramah lewat klaten lapar belum sarapan padahal itu udah waktunya makan siang ajib loh cari kelihatan warung makan hati saya orang cocok kelihatan lagi orang cocok sampai kesel saya nolak warung makan orang cocok orang cocok mas seto sampai ngomong yang mana bib sabar sabar dulu akhirnya saya angkat tangan ya Allah tunjukkan saya warung makan yang halal yang baik yang sehat nyeneng nondunyo akhirat selamat begitu menggok klik langsung kelihatan langsung kelihatan parkir mandek betul enak manganeng kuno yang gak saya sebutkan mau saya dibayar masa mau saya iklan gitu ya cukup untuk saya aja gitu ya makan disitu saya asik makan disitu dan bener bisa sholat berjamaah di disitu ya bisa sholat jamaah di disitu bisa makan bisa sholat jamaah kan makannya dapet sholatnya dapet dunianya dapet akhiratnya dapet belajar minta gitu loh kita-kita ini kadang gak mau minta kok gak mau minta ya Allah ya Allah jalu o terus kalau mau bagus ditulis wah lebih hajib beli buku yang kuantil wah cocok buku deh zaman saya ini kan apa namanya paperless ya mengurangi jumlah kertas betul beli handphone 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 tulis dia kan ada catatan dia kan ya keinginanku hari jumat satu pengen ini 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 nah nanti tinggal select all copy paste ya minggunnya tinggal apa di paste klik muncul kabeh tambahin sijinnya nanti kamu akan bingung pengen nopone ya pengen nopone ya nopone ya nopone saya pengen apa lagi ya ternyata serakus-serakusnya dirimu kalau suruh nulis apa pengenmu mesti mumet ayah buktikan mau ayah coba kamu pengen apa pengen apa anaknya setali maksudnya pengen apa ngomong nikah masjad anaknya udah pengen nikah masjad masjad oh siap katanya ya pengen apa ngomong pengen 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 guyu masjad bingung kan pengen apa pengen apa pengen apa naik haji sama sebuarga masa RT masjad kabur amin pengen pengen apa lagi sebelahnya pengen nopone pengen nopone pengen nopone pengen nopone kubur insyaallah pengen apa husnul khatimah dua umursi amin dua umursi pengen mobil itu yang jelas detil nanti mobil bekas welek barna bekas welek barna minta mobil yang speknya apa ngomong gitu di surga kenekmatan di predeli satu persatu detil betul kan di surga ada sungai begini didetilkan sama Allah ta'ala lu surga cek kamu disiapkan yang detil donyon jaluk nanggung ya Allah pengen mobil yang paling bagus ha cek kemurahan tapi gak apa-apa ya pengen ini pengen ini pengen ini itu nanti kalau udah kamu catat sendiri sama pengenmu kamu kaget ternyata pengen saya ada banyak apalagi kalau udah disuruh nyortir dari semua pengenmu yang urjin yang mana mesti bingung yang paling kamu pengen penting sekarang ini terwujud yang mana dulu mesti mumet bu jayu apa dua kek coba tes ya bu ya tes pilih yang belum nikah mana yang belum nikah yang belum nikah yang belum nikah pilih mana dapat uang 100 miliar atau dapat istri cantik mikir kan mikir mikir oh katanya pilih 100 miliarnya nanti bisa narik wanita cantik biasanya wanita cantik yang mau 100 miliar biasanya itu motor duiten jadi kalau kita enggak punya uang punya wanita cantik nanti punya uang itu betul-betul wanitanya udah terbiasa dari enggak punya uang jadi pilih mana 100 miliar atau wanita cantik bingung bingung jadi kalau dibegitukan nanti kan di hati ada perang batin saya cuma mau menyuarakan perang batin hati itu loh ya begini begini kalau udah sunyi dengan anak kan bingung lagi bingung lagi bingung lagi lama-lama akan bingung dengan keinginannya sendiri manusia itu akan bingung dengan keinginannya sendiri nah kalau saya mau mikir mau mikir pengen apa seneng selesai pengennya seneng dunya akhirat kan gampang seneng dunya akhirat baru saya predeli ya kalau mobil yang menyenangkan dunya akhirat udu wapik udu larang tapi gak nganggung bayar nah iya tau ya wapik larang bayar kan yurah kosong betul kan gak pake bayar kalau harus bayar gak pake cari uangnya uangnya gak pake cari walaupun usaha tapi gak usaha cari berarti mintalah lah dalam salawat tadi itu siapapun yang pengen apapun ya Allah sampaikan lah kalau kita sibuk baca salawat ini sambil dagang sibuk baca salawat ini maka hajat-hajatnya orang sedunia itu kita doakan malekat yang ngomong kok lo mau menawamu kamu kok baik banget ya kamu kok dermawan gak mentolok malekatnya uang kita malekat lihat kita gak tega didoakan sama malekat gak mandek-mandek itu rahasia sebetulnya sayang diser malam hari ini nah itu tadi yang kalau abib saya semua kebaikan yang tertutup ya Allah bukakan emang ada kebaikan yang tertutup gak ada kebaikan semua terbuka kitanya yang tertutup semua kebaikan yang tertutup untukku ya Allah tolong dibuka dibuka sehingga kita bisa dapat kebaikan nah al-khair itu artinya macam-macam diantara arti al-khair kalau di al-Quran itu al-duit al-khair itu mal al-khair itu harta wafdah min al-khair kula muglak bisa kamu artikan semua perbendaraan harta di dunia yang tertutup ya Allah buka buat saya ya Allah yang halal-halal bisa juga al-khair kebaikan apapun karena duit itu juga alat menuju kebaikan makanya jadi muslim jangan cita-cita melarat jangan cita-cita melarat ya tapi kamu harus siap kumpul sama orang melarat hidup dalam keadaan melarat boleh tapi jangan cita-cita melarat kalau gak kuat ngamalkan doa ganjeng Nabi ya jumpa amal enggak saya akan baca doanya Nabi Muhammad yang mana Allahumma ahyi ini miskinan wamit ini miskinan hidupkan aku ya Allah dalam keadaan miskin enggak lah mas-mas burung makom burung makom lah kamu baru diomelin istri susun teh aja udah kepala mau pecah kok minta hidup dalam keadaan mis miskin itu Rasulullah s.a.w. karena cinta sama umatnya yang ekonominya lemah umatnya yang susah-susah Rasul berempati Rasul berempati ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin seperti saudara-saudara aku saking sayangnya Nabi Muhammad s.a.w. sama ada orang-orang yang hidupnya susah jelas semuanya as-salam alayna wa'ala abadillah salihina 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 Terima kasih.